Yo friends, video ini gue tujukan buat kalian para wibu generasi tua, sorry to say, generasi ke generasi beda selera. Ini mainan statue kalian wibu senior bahwa jadul fosil pasti suka. So let's go, kita unboxing, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki, my man. Wih, jujur ya, daripada yang kemarin, sumeat, ini gue rasa jauh lebih bagus dengan harga jauh lebih murah, fans. Wih, base-nya gak bunder. Kemudian ada gambar komik-komik version dari Goku, rambut panjang Dragon Ball. Namplatenya timbul, Dragon Ball ada bolanya, friends, di tengah. Kemudian atasnya, overall dia itu ada efek aura dari clear transparan resin yang bener-bener pure transparan resin, tanpa campuran plastik. Cukup berat, warna gradasinya bagus, dari mulai orange, kuning, sampai ke merah, memberikan nuansa semangat Goku yang bergelora. Kemudian naga sandlongnya, fans. Ini warnanya hijau dan color toonnya, feel-nya dapet sih, Dragon Ball banget. Warna hijau, kemudian bawah perutnya, dia warna kuning. Bersih sih, semuanya di scalp. Nice, ada sedikit efek-efek putih kemunculannya. By the way, kalau dikasih kesempatan, tiga permintaan sama si sandlong. Yang pertama, gue minta supaya corona go-go away, fans. Dia nempel ke base-nya langsung. Wih, nah cukup presisi. Dan oke, karena dia ternyata lekukannya ditopang sama base batunya, fans. Jadi aman dan anti-banding. Kaki dari si sandlongnya, fans. Sebelah kanannya, dia lagi mencengkram bola Dragon Ball bintang 4. Lihat, sisinya keren banget sih. Dia rapi banget. Kemudian bagian kulitnya pun ada sedikit teksturnya. Walaupun tiba-tiba ada tekstur yang hilang, fans. Ini salah satu kelemahan dari unlicensed. Kadang-kadang QC-nya kurang joss. Nah ini, dia nempel sebelah sini. Wih, magnetnya kenceng banget. Kemudian kaki sebelah kirinya, dia di... Nah, kayak gini, fans. Bagus, gue lihat nggak ada gap-nya. Jadi dia cukup presisi dan matang banget sih. Kepala si naganya, fans. Unik, lucu, karena ininya kayak rusak. Kayak si chopper. Tampilan fisiknya sih garang. Matanya warna merah. Tapi tetap memang sayangnya. Karena stop. Kulit-kulit naganya itu ada yang pudar, ada yang hilang, fans. Mungkin ya, ini disamakan sama di animenya. Jadi nggak terlalu detail dan nggak terlalu real. Tapi giginya bagus. Dia padat. Nggak kopong, nggak ada yang patah. Lidahnya kurang natural. Kurang ada sedikit cair liduh. Kemudian ini ada bulu-bulu jambangnya. Jangan lupa patilnya, fans. Naga nggak pakai patil, kurang garam, coy. Biasa ya, kalau pakai patil-patil gini, masaknya rendah annoying, fans. Tuh kan, dia nggak magnet. Jadi, untuk safety-nya aja, mendingan kita tempel pakai blue taxi. Wih, Gokunya cukup gede. Dia skill-nya 1 per 6. Dengan kostum andalannya. Iconic, orange. Biru yang udah battle damage. Robek. Ini laki-laki, fans. Bukan perempuan. Jadi nggak mesum, ya. Lihat, ukirannya bagus banget. Kerut-kerutnya, lipetannya, efek robek-robeknya. Wih, gasiat sih. Cuma memang nggak ada darah, fans. Jadi, melihatkan sosok Goku yang luar biasa. Baik, karena kita dikasih bass, fans. Dua, men. Ini yang pertama. Satu lagi. Ini, coy. Karena kita dapet tiga kepala nanti. Lihat, ototnya gokil, men. Goku itu ya, salah satu karakter anime yang latihannya nggak kira-kira, fans. Sekarang, gue mau kasih lihat kalian kepalanya. Ini kepalanya gokil, nih, ya. Yang pertama, wih, yang rambut panjang. So, ini kalau gue nggak salah, Super Saiyan 3. Correct me. Kalau gue salah, fans. Rambutnya udah kayak pisang. Tapi bagus, ada putih-putihnya. Jadi nggak melulu kuning. Ekspresinya lagi ngamuk. Lagi emosi dia. Dan gue rasa, ya. Walaupun gue bukan fanboy Dragon Ball. Ini cukup oke, lah. Cukup mirip. Feel animenya juga dapet, fans. Yang pertama. Kemudian, yang kedua. Yang rambutnya pendek. Ini ekspresinya lagi santai. Serius. Nggak celang, fans. Tetap, rambutnya juga bagus. Dan terakhir, yang paling gokil, ini, nih. Ultra Instinct. Kalau gue nggak salah. Level dewanya si Goku. Rambutnya putih, silver. Dan yang menakjubkan, ini nyala, fans. Wow. Gila, fans. Studio unlicensed. Zaman now, bikin statue nggak main-main. Ini nyala, men. So, let's go. Kita mulai merakit. Pertama, ini. Badannya kita tempel di O's, nih, fans. Nah. Harusnya aman. Karena dua-duanya dia menopang. Seperti ini. Kemudian kepalanya tempel dulu yang rambut menek. Kayak gini, fans. And then, tangannya. Nah, ini tangannya pun. Dia bisa nyala, coy. Karena efeknya nanti lagi mengeluarkan Kameh-Kameh-H, tuh. Wah. Tangan. Base. Sama rambut. Dia bisa nyala. Coba kesini. Nah. Kayak gini. Jadi, yang lainnya. Kalau nggak kita pakai. Kita bisa pasang di bass-nya, fans. Tuh, ini berat banget. Bisa nggak, nih? Oh, bisa, fans. Oh, nggak bisa tibuling, coy. Khusus yang ini dia nggak bisa pakai bass, men. Karena dia berat banget. Yaudah deh, kita ganti, ya. Supaya lebih gahar, kita pakai Goku yang versi ngerok, coy. Pelan-pelan. Karena dia ujinya lancip-lancip. Jangan sampai ada yang somplat. I like it, fans. Kecil, nggak ngabisin space. Harganya juga nggak begitu mahal. Tapi dengan konsep feel, dapet banget. Goku-nya keren, fans. Nyalanya juga luar biasa. Ya, pengen beli. Gue nggak tahu masih ada atau nggak. Kalian hunting aja sendiri. Tapi ini menurut gue pribadi. Salah satu recommended yang harus kalian punya sebagai pecinta Dragon Ball. Apalagi dapet 2, 3 kepalanya, fans. So, gitu aja. Thank you so much. See you in the next video. Salam hanya mainan lawas mahal yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless. God bless Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax